Halo semuanya, welcome back to my channel Senang sekali saya Adi Desbaru Kembali hadir ke depan teman-teman semua Yang selalu senang-senang Jangan lupa video terupdate dari Adi Desbaru channel Dan akhirnya kita kembali lagi Setelah kemarin sempat diselah Dengan beberapa video Akhirnya kita Melanjutkan lagi Video yang kemarin sempat tertunda Atau pembahasan kita yang sempat tertunda Yaitu adalah Ramalan Asmara dari Setiap Zodiat Bulan Oktober tahun 2020 Jadi kemarin sudah ada 2 part Ada part 1 dan part 2 Lali ini kita akan lanjut Untuk yang part ketiga Jadi setiap Zodiat akan saya bacakan Kira-kira asmaranya sudah apa Dan hari ini saya juga akan Membacakan 3 buah Zodiat Jadi disimak Dan jangan sampai ketinggalan Dan buat kalian yang sudah bergabung Dan kalau ada channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru Dari Adi Desbaru channel Dan di hari ini kita akan Mencoba untuk membaca 3 Zodiat Yaitu ada Zodiat Libra, Scorpio, dan Sagittarius Jadi buat teman-teman yang berzodiat tersebut Harap disimak dan dicermati Siapa tahu Kemarin sempat ada masalah Dan hari ini saya akan mencoba Untuk memberikan solusi Dan membaca kira-kira Kedepannya akan seperti apa Seperti biasa Dan saya akan mengajaknya terlebih dahulu Jadi untuk Ramal ekspor pada bulan ini Tinggal 1 episode lagi ya Jadi hari ini adalah episode yang ketiga Yang berikutnya adalah episode yang keempat Adalah part yang terakhir Jadi jangan sampai ketinggalan Untuk yang sempat ketinggalan Dan bisa lihat di deskripsi Sudah saya sertakan link-link yang kemarin Link 1 Maksud saya part yang 1 Worda linknya Yang part kedua juga sudah dihati Oke sudah cukup Saya akan ambil Satu kartu Yang pertama Yang itu untuk Libra Kartu yang luar untuk Libra Yang ini dia Yang ini agar yang luar untuk Libra Oke untuk Libra Hasmara kamu pada bulan Oktober tahun 2020 ini cukup bagus Dan bahkan bisa dibilang Sangat bagus Di sini saya melihat banyak aura-aura Yang positif Yang keluar Dari hubungan kamu sama si dia Jadi sedang Banyak dirundung Kebahagiaan Bukan dirundung masalah Tapi dirundung kebahagiaan Dan juga hubungannya sedang bagus Kemudian juga Komunikasinya terjaga Dan juga Banyak momen-momen indah Yang sedang kalian lalui Bersama Jadi Apabila memang Saat ini sedang bahagia-bahagianya Jaga itu Jangan sampai dia Berpikir yang tidak-tidak ya Jadi jangan sampai ada momen Dimana momen tersebut malah merusak Hubungan kamu sama si dia Apabila saat ini memang sedang Bagus Sedang bahagia Jadi ya nikmati saja Nikmati saja Atau mau membuat Momen spesial Dengan pasangan kamu ya Bisa saja Jadi intinya adalah Gunakan Waktu kamu dengan sebaik-baiknya Gunakan kesempatan ini Dengan sebaik-baiknya juga Supaya apa? Supaya hubungan kalian itu Semakin Bagus Semakin Tahu Kira-kira arahnya Mau dibawa kemana Dan juga Mungkin kemarin Atau sempat ada Permasalahan yang Datang Namun di bulan ini Saya lihat cukup banyak Kesempatan untuk Memperbaiki Dan juga Membuat hubungan kalian Jadi semakin baik lagi Dan itu apabila Kalian yang memiliki pasangan ya Apabila yang belum memiliki pasangan Saya mengartikannya begini Untuk Libra Yang belum punya pasangan Di bulan ini Ada Sebuah kesempatan Yang mungkin Akan Serang ada lagi Yang apabila dilewatkan Mungkin akan membuat kamu Semakin menjauh Dengan Sasaran kamu Atau mungkin Calon gebetan kamu Jadi Kamu harus bisa Memanfaatkan Kesempatan itu Dengan sebaik-baiknya Bisa dibilang saat ini Hatinya itu Sedang terbuka Jadi bisa Bisa kamu masuki Bisa kamu Jadikan itu Sebuah Cara Atau sebuah kesempatan Supaya kamu bisa Mendapatkan perhatian Dan juga Mendapatkan Balasan Cinta kamu Jadi apabila kemarin Kamu merasa Sedang berjuang sendiri Saat ini adalah Saat yang tepat Untuk Bisa mendapatkan Hatinya Pokoknya tetap berjuang Apabila ini adalah Kesempatan yang bagus Segera ambil Dan segera dieksekusi Jangan sampai Minggu terlalu lama lagi Dan Itu tadi ya Saya melihat Di saat ini Ini adalah Kesempatan yang Cukup bagus Kesempatan yang Mungkin Kemarin sudah Sempat ditunggu-tunggu Tapi belum Kunjung Datang Jadi hari ini Sudah Datang dan Sudah saatnya Sudah saatnya Untuk kamu Bisa Mengeksekusi Dan mengambil hatinya Supaya Dia juga tahu Kamu itu Benar-benar serius Ingin Menjalin hubungan Dengan dia Kartu yang selanjutnya Adalah untuk Scorpio Kartu yang keluar Untuk Scorpio Di sini Saya melihat Untuk Scorpio Sudah Sudah Banyak Perharat Atau mungkin Bisa dibilang Masih Sudah Banyak Permasalahan Yang mungkin Datang Namun Sebenarnya Kamu bisa Melewatinya Dan Sudah Ada Beberapa Sudah Ada Beberapa Titik Dimana Kamu Bisa Menyelesaikan Masalah Itu Dengan Bagus Menyelesaikan Masalah tersebut Dengan Sebaik-baiknya Dan juga Masalah itu Bisa Segera Selesai Jadi Sudah Ada Cara Sudah Ada Bagaimana Strategi Yang kamu Pakai Untuk Menyelesaikan Masalah tersebut Jadi Mungkin Apabila kemarin Sempat Ada Permasalahan Kamu harus Segera Menyelesaikan Jangan Mentang-mentang Masalah itu Tidak terlalu Terlihat Dan Kamu Anggap Sepilih Itu Jangan Sampai Karena Sesuatu Yang Kamu Anggap Sepilih Bisa Jadi Menjadi Titik Dimana Itu Adalah Sebuah Kesalahan Jadi Apabila Ada Sesuatu Yang Salah Kamu Harus Bisa Segera Memperbaikinya Bisa Diartikan Atau Bisa Diperumpamakan Apabila Kamu Motor Kamu Bocor Kamu Masih kecil itu Kamu Tidak Segera Tutupi Tidak Segera Tambah Itu Pasti Akan Bisa Merusak Ban-ban Yang Lain Bagian-bagian Yang Lain Juga Kemudian Masalah Kamu Kalau Kamu Terlalu Sering Mendiamkan Suatu Masalah Dan Tidak Segera Menyelesaikannya Itu Bisa Jadi Bumur Untuk Kamu Jadi Kamu Harus Bisa Segera Menyelesaikannya Dengan Cara Bagaimana Salah Satunya Adalah Bertemu Kemudian Juga Bisa Membicarakannya Dari Hati Ke Hati Jangan Sampai Terlalu Lama Diam Terlalu Lama Saling Diam Terlalu Lama Diam 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 Namun Tiba Tiba Ada Salah Satu Yang Menghilang Itu Jangan Sampai Itu Membuat Hubungan Kalian Semakin Funggit Jadi Agak Diturunkan Egonya Salah Satu Dari Kalian Itu Harus Ada Yang Mengalah Mengalah Untuk Bicara Terlebih Dahulu Bisa Memulai Pembicaraan Memulai Bisa Dibilang Tindakan Untuk Menyelesaikan Masalah Terlalu Apabila Tidak Dimulai Tidak Selesai Jadi Kamu Harus Bisa Segera Menyelesaikannya Dengan Sebaik Baiknya Dan Baiknya Bertemu Terlalu Apabila Jauh Bisa Video Call Atau Mungkin Bisa Telepon Itu Bisa Jadi Ngomong Dengan Baik Baik Apabila Kemarin Ada Masalah Yang Tukup Sebeli Gini 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 Ngomong Yang Dimulai Dengan Hal Yang Baik Akan Berakhir Dengan Baik Juga Dan Kartu Yang Terakhir Adalah Untuk Sagittarius Kartu Yang Luar Untuk Sagittarius Ini Dia Disini Saya Melihat Untuk Sagittarius Kamu Merasa Hubungan Kamu Sama Si Dia Itu Stuck Tidak Kemana Atau Bisa Dibilang Jalan Di Tempat Tidak Merasa Bahwa Hubungan Ini Bisa Sejalan Jadi Kamu Merasa Bahwa Ini Mau Kesini Salah Mau Kesini Salah Kalau Orang Zaman Sekarang Bilang Mengapa Ngapain Kok Serba Salah Mengapa Ngapain Disalahin Jadi Kamu Merasa Selalu Salah Kamu Merasa Selalu Tidak Benar Menjalankan Apa Yang Kamu Mau Itu Adalah Sesuatu Yang Menyiksa Diri Kamu Jadi Kamu Memilih Untuk Memilih Untuk Tidak Melakukan Apa Apa Memilih Untuk Ya Hanya Ini Hanya Diam Dia Itu Merasa Bahwa Ada Yang Salah Kamu Diam Dan Dia Tahu Ada Yang Salah Namun Kamu Tidak Berani Untuk Membicarakannya Secara Langsung Apabila Kamu Merasa Kok Ini Kok Disalahin Terus Ya Kamu Bilang Ke Dia Aku Tidak Sukanya Gini Jadi Jangan Diam Aja Kamu Tidak Bagaimana Ini Ambil Sama Dengan Kartu Yang Sebelum Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Apabila Kamu Merasa Ada Yang Salah Merasa Ada Yang Tidak Sewajarnya Bicarakan Dengan Pasangan Kamu Ya Namun Disini Saya Melihat Apabila Ini Terjadi Untuk Kalian Yang Bersodek Sagittarius Yang Belum Punya Pasangan Saya Artikannya Saat Ini Kamu Sedang Berada Di Posisi Yang Hampir Sama Hampir Sama Itu Kalau Tadi Dia Tidak Bisa Mengutarakan Pasangannya Yang Ini Yang Belum Punya Pasangan Yang Belum Punya Pasangan Merasa Bahwa Perjuangan Ataupun Kasih sayangnya Itu Tidak Dihargai Jadi Merasa Merasa Bahwa Dia Itu Tidak Memberikan Respon Dengan Baik Merasa Bahwa Pendekatan Kamu Itu Sia Sia Jadi Kamu Harus Bisa Segera Mengambil Tindakan Yang Tegas Mau Lanjut Ngejar Dia Mau Lanjut Dekatin Dia Atau Kamu Mau Cari Yang Lain Ya Ini Terkantung Kamu Sendiri Kamu Mau Mencari Yang Lain Atau Tetap Yakin Aku Bisa Menjar Dia Aku Bisa Mendapatkan Dia Tapi Harus Dengan Sabar Dan Menurut Saya Apabila Kamu Memang Yakin Jalani Saja Tapi Kamu Harus Ingat Juga Apabila Kamu Tidak Mendapatkan Apa Yang Kamu Mau Dan Tidak Sesuai Dengan Yang Kamu Harapkan Kamu Juga Harus Siap Untuk Kecewa Untuk Kecewa Kenapa Karena Apabila Semakin Tinggi Harapan Kamu Ya Semakin Tinggi Jatuhnya Itu Mungkin Akan Semakin Sakit Kebanyakan Pasti Akan Semakin Sakit Jadi Jangan Sampai Jangan Sampai Kamu Tidak Berharap Tinggi Ternyata Tidak Dapat Jatuh Jatuh Kemudian Sakit Sakit Hati Kemudian Merasa Tidak Dihargai Ya Namanya Perjuangan Seperti Itu Apabila Memang Tidak Pas Atau Dianya Tidak Suka Kamu Tidak Bisa Memaksakan Jadi Bagai Pedang Yang Memiliki Dua Sisi Apabila Maju Kamu Bisa Memenangkan Pertempuran Mundur Kamu Juga Bisa Terbunuh Jadi Hampir Sama Saja Resikonya Hampir Samanya Gimana Kalau Maju Kamu Bisa Menang Tapi Belum Tentu Hubungan Kamu Bisa Berjalan Sesuai Mau Kamu Kalau Ngundur Apabila Kamu Tersakiti Kamu Tinggal Milih Mau Bangkit Lagi Atau Hanya Terburuk Tapi Kalau Kamu Pribadi Yang Kuat Kamu Pasti Akan Bangkit Lagi Jadi Kamu Tinggal Pilih Aja Maju Terus Atau Ngundur Mencari Yang Pilihan Ada Di Tahan Kamu Jadi Segera Ambil Ketutusan Dan Saya Harap Keputusan Itu Keputusan Yang Terbaik Untuk Hubungan Kamu Sama Sidi Apabila Sudah Berpasangan Dan Apabila Belum Segera Ambil Keputusan Kira Kira Mau Sama Sida Atau Mau Cari Yang Lain Jadi Keputusan Ada Di Tahan Kamu Dan Akhirnya Tiga Sudi Sudah Saya Bacakan Singkat Singkat Saja Karena Di Episode Selanjutnya Saya Akan Mencoba Membacakan Tiga Sudi Terakhir Yang Belum Dibacakan Jadi Buat Kalian Yang Baru Saja Berkabung Dan Baru Tahu Ada Channel Ini Supaya Tidak Ketinggalan Kalian Dengan Video-video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Bunyikan Loncengnya Supaya Kalian Selalu Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Adit X Channel Dan Jangan Lupa Di Adit X Adit X Sudah Saya Tulis Disini Di Layar Dan Apabila Kalian Malas Mencari Di Deskripsi Sudah Ada Beberapa Link Video Dan Sosmet Saya Namun Apabila Kalian Ingin Request Kira-kira Artis Idola Kalian Yang Yang Diramat Oleh Saya Bisa Langsung Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Sertakan Alas Akhir Kata Saya Adit X Mo Mundur Astur